Larangan mudik yang diikuti penghapusan seluruh jadwal kereta dari Jakarta dan Bandung membuat ribuan calon penumpang meminta pengembalian uang tiket atau refund. Masyarakat diminta memperhatikan syarat kelengkapan termasuk surat kuasa dan KTP asli sesuai nama yang tertera di tiket. Ratusan calon pemudik terus bertanggung stasiun Senai Jakarta Pusat untuk meminta pengembalian uang tiket atau refund. Calon penumpang terpaksa merefund tiket. Setelah PT KAI menghapus seluruh perjalanan kereta jarak jauh dan kereta lokal sejak tanggal 24 April 2020 lalu atau sejak pemberlakuan larangan mudik. Namun calon penumpang tak banyak yang tahu saat apa saja yang dilengkapi saat merefund tiket. Para penumpang yang hanya membawa lembar tiket dan kode booking sepaksa ditolak saat meminta refund tiket mereka. Itu juga harus ada, andai kata istri kita nggak bisa datang, harus pakai kuasa. Sedangkan kita sudah membawakan kakak, Pak, yang konkret ini. Seharusnya tidak perlu dengan adanya syarat kuasa. Jadi kita kan yang nggak tahu, pakaiannya foto kopi doang. Kalau misalkan ada iklannya, jadi syaratnya ini, ini, ini. Jadi kita lebih ngerti, jadi lebih siap buat proses pembatalannya. Lagi ini kita jadinya bolak-balik lagi. Pembatalan hingga maksimal 30 hari setelah jalur ke perangkatan dengan menunjukkan kode booking dan uang akan diganti secara tunai atau di-transfer. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.